Atau grand design ketahanan pangan secara nasional dan bisa kita turunkan ketahanan pangan di IKN maka cadangan pangan juga mutlak harus diperlukan. Dan mumpung IKN dari nol Pak ini enak sebenarnya menata, enak sekali menata dimana kita bisa men-setting pasar tradisional, dimana kita bisa men-setting pasar induk, ini bisa kita setting sebenarnya kemudian kita bisa tata sehingga benar-benar pemenuhan kebutuhan 1,9 juta orang yang ada di IKN terpenuhi dengan baik. Kemudian juga dimana kita menata minimarket modern dan lain sebagainya, ini enak sekali sebenarnya karena kita dari nol sehingga grand design tata wilayahnya mesti juga harus ada sehingga sekaligus begitu kita memiliki pasar induk, pasar tradisional Bapak Ibu nanti memantau harganya gampang. Di pasar induk berapa, kemudian margin MPP-nya berapa ketemu di pasar tradisional. Ini gampang sekali menatanya, ini yang kita maksud ketahanan pangan secara komprehensif. Saya kira nanti kita banyak diskusi, saya cukup demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan di dalam diskusi akan lebih banyak kita bisa gali. Sekaligus juga kami memerlukan masukan-masukan dari Bapak Ibu dalam rangka penguatan kebijakan yang akan kami keluarkan di badan pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Doktor Astawa. Jadi prinsipnya beliau menyampaikan tentang 6 kebijakan badan ketahanan pangan dan salah satu poin yang penting adalah kita akan ketambahan penduduk 1,9 juta. Berarti itu setengah dari jumlah penduduk Kaltim saat ini. Artinya produksi pangan kita itu harus minimal dinaikkan 50 persen. Kalau kita sudah swasebada. Kalau belum berarti tambah banyak lagi begitu. Kemudian berkaitan dengan jenis pangan apa yang harus diproduksi, mungkin sesuai dengan potensi Kaltim itu perlu dikembangkan. Kalau yang tidak potensi mungkin kita bisa tadi mendatangkan dari tempat lain. Pak Dok, Pak Astawa ya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita susun. yang akan mensupport pangan, ketahanan pangan di IKN dan secara umum di Kalimantan Timur. Oke untuk menghemat waktu selanjutnya secara virtual kita akan mengundang narasumber kita yang ketiga. Bapak Doktor Insinyur Ageng S. Herianto MSC. Beliau adalah representatif dari FAO untuk Indonesia yang akan bergabung dengan kita. Pak Doktor Herianto sudah bersama kami? Iya. Bisa dengar suara kami Pak? Ya bagus Pak, suaranya sudah bagus. Ya terima kasih. Bapak teralokasi waktu sekitar 20 menit. Silahkan Pak. Langsung saja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Ibu Debuti yang tadi menyampaikan pembukaan dan juga Bapak Rektor dan juga Bapak Moderator tentu. Terima kasih atas undangannya FAO kepada FAO Indonesia dan kami akan coba membawakan. Kalau tadi Bapak dua pembicara terdahulu sudah masuk kepada wilayah keindonesiaan, wilayah nasional. Mungkin saya akan menarik sedikit pembicaraan kita ke arah yang lebih general yaitu nanti kita bicara kemungkinan di tingkat internasional yang tentu saja akan memiliki pengaruh juga kepada situasi nasional dan juga spesifik mungkin nanti akan terkait dengan wilayah di sekitar IKN. Saya mohon bantuan apakah bisa disampaikan slide dari saya kepada Panitia atau saya harus apa namanya slide slide dari sini. Langsung saja dari Bapak Pak. Langsung saja dari Bapak. Oh oke. Oke silahkan Pak. Ya share screen maaf. Nah mudah-mudahan sudah kelihatan ya Pak ya. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum 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 muncul Pak. Ah ini selalu masalah. Sudah kelihatan Pak. Oh sudah. Sudah. Oke oke. Mudah-mudahan ini sudah kelihatan juga ketika saya apa full screen slide show. Belum Pak. Slide show belum Pak Pak. Ini yang selalu menjadi maaf Pak. Mungkin ada. Nah apakah sudah kelihatan sekarang? Sudah Pak. Terima kasih. Ya baik. Baik Bapak Ibu. Sesuai dengan permintaan Panitia kepada kami. Kami diminta untuk memberikan beberapa informasi dunia internasional yang terkait dengan atau pertanian internasional yang terkait dengan sustainable agriculture in a changing climate. Nah Bapak Ibu saat ini kita menghadapi tiga tantangan besar. Pertama adalah climate change yang telah disadari sejak awal 90-an kita harus menandatangani Paris Agreement dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah slow onset disaster yaitu kondisi pandemik di mana kita harus mengurangi aktivitas ekonomi termasuk di dalam sektor pertanian walaupun kementerian pertanian telah menyampaikan sektor pertanian adalah salah satu yang memiliki apa namanya tetap tumbuh ketika pandemik COVID-19. Tapi ini adalah satu pelajaran besar bagaimana kita harus menandatangani apa namanya disaster yang kedua. Disaster yang ketiga ini adalah man-made disaster yaitu kondisi perang Rusia dan Ukraina. Nah ini semua nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita apa namanya kita akan bicara tentang pertanian ke depan. Jadi kita karena kita negara terbuka tentu saja pengaruh internasional itu tidak bisa kita abaikan demikian saja. Baik nanti ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Changing climate and mitigation, sustainable agriculture, kemudian lesson learned from other countries. Nah ini seperti kami sampaikan terdahulu bahwa sekarang yang terdekat tadi terkait dengan climate change itu El Nino. Itu menjadi salah satu aspek atau situasi yang kita perhatikan. Dan saat ini tentu salah satu penambahnya adalah timbulnya dipole di Indian Ocean. Yang itu nanti akibatnya akan terjadi yang biasanya kita tidak mengalami saiklun, tidak mengalami saiklun dalam arti ini. Ini mungkin arti lain di Indonesia, tetapi juga nanti kemungkinan besar kita akan menghadapi masalah betul-betul itu nanti terkait pada Oktober-Desember. Kalau saat ini sedang perjalanan, menu juga itu. Nah ini saya kira kita semua secara jangka pendek ini perlu kita siapkan bersama. Tadi bapak-bapak dua pembicaraan terutama Pak Yudi tadi sudah menyangkut situasi El Nino yang kita hadapi dalam waktu dekat ini. Nah Indonesia tadi kemungkinan akan mengalami apa terjadi pada Juni dan Januari sebenarnya tapi nampaknya kita belum merasakan pada bulan-bulan ini. Tetapi yang kita rasakan adalah extreme weather di mana disaster terjadi di beberapa tempat terutama mungkin yang kita dengar adalah Pulau Jawa dan lain sebagainya. Itu yang pertama bapak. Yang kedua, ini adalah situasi yang ada terkait dengan soil temperature. Nah ini juga menjadi hal yang kita perhatikan bersama bahwa di lokasi IKN itu kondisi lahannya sudah mulai mengalami kenaikan suhu. Nah ini kita perhatikan nanti akan berkaitan dengan kapasitas produksi yang dihadapi oleh IKN dan area sekitarnya. Tentu tadi Pak Deputi, Pak Deputi Kepala Badan menyampaikan bisa saja kita fokus di area tetapi cadangan pangan yang menjadi penting. Saya kira itu menjadi satu alternatif pilihan. Kemudian Bapak Ibu, apa namanya, kalau kita berhadapan dengan climate change ini, kita sekarang ini ada paradigma baru. Paradigmanya itu lebih luas dari ketahanan pangan. Sekarang menjadi sistem pangan. Dan sistem pangan ini sebenarnya sudah masuk di dalam, sudah dicantumkan sejak di dalam undang-undang nomor 18 saya kira yang 2012. Di mana sistem pangan itu menjadi salah satu pendekatan kita karena itu nanti berkaitan dengan SDG dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Apa perbedaan mendasarnya? Perbedaan mendasarnya adalah bahwa sistem pangan itu kita perlu menegaskan perlunya pangan sehat untuk seluruh penduduk Indonesia. Atau seluruh penduduk dunia tentu. Nah ini adalah pangan sehat. Kalau di badan pangan itu ada lima sehat kalau tidak salah atau isi piringku yang dipromosikan dan dikampanyekan oleh badan pangan. Nah ini tentu yang menjadi tantangan di dalam perubahan iklim itu adalah tadi disebutkan oleh Ibu Deputi adalah bagaimana kita memintain, kita mengelola ekosistem itu secara tepat. Nah apa namanya untuk menjawab itu sekarang ini ada pendekatan baru yang sedang dipromosikan oleh Global Environment Facility yaitu tentang Integrated Landscape Management. Nah ini betul-betul upaya untuk mengelola ekosistem secara sehat tadi. Nah FAO sendiri punya apa yang disebut menghadapi ini adalah four betters. Atau empat kondisi yang harus lebih baik. Satu adalah better production. Ini tetap kita pertahankan. Kalau productionnya akan berkurang itu akan menjadi salah satu tantangan. Yang kedua adalah better nutrition. Nah ini juga menjadi tantangan karena tadi saya sebutkan prinsip dasar dari sistem pangan adalah pangan sehat bagi seluruh individual. Nah ini yang menjadi tantangan sehingga kita ada better nutrition. Yang ketiga itu adalah better environment. Tadi di pagi hari Bu Deputi juga sudah menyampaikan tiga prinsip dari pembangunan pangan di IKN. Itu adalah selaras dengan alam. Kemudian prinsipnya adalah production yang sirkuler atau ekonomi sirkuler dan tangguh. Nah resilient ini. Kemudian rendah emisi karbon. Nah Bapak Ibu di dalam sistem pangan ini nanti ada apa namanya strengthen the resilient and adaptation capacity. Nah itu yang ada di capture nomor dua. Saya terus Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama. Nah ini apa namanya FAO menyarankan apabila kita menghadapi climate change dan itu saya yakin juga terjadi di tempat kita di Indonesia. Ada empat kondisi yang perlu selalu diperhatikan. Satu adalah masalah inovasi. Nah ini inovasi ini selalu ditekankan supaya kita tidak apa namanya nanti business as usual. Ini yang perlu dilakukan. Kedua itu masalah koordinasi. Bahwa koordinasi itu bagaimanapun menjadi hal yang sering menjadi kambing hitam dan kita sering menjadi titik apa namanya perhatian kita bersama. Adalah koordinasi di mana tadi saya juga senang dari Badan Pangan Nasional sudah mencoba untuk membangun networking supaya koordinasi menghadapi apa namanya menghadapi climate change dan juga isu-isu internasional lain. Misalnya nanti ada 5 F di dalam krisis kita ya. Krisis yang pertama adalah food. Krisis yang kedua adalah feed. Krisis yang ketiga adalah fertilizer. Karena ini termasuk akibat dari Rusia dan Ukraina. Kemudian yang krisis yang keempat adalah kita fuel. Kita juga menghadapi fuel dalam dekade ke depan. Dan terakhir adalah masalah finansial. Jadi FAO kepingin kita bersama memberikan perhatian kepada ini, kepada yang ada tadi, ada apa namanya di climate strategy ada 4 juga. Tadi saya katakan 1 inovasi, kedua adalah koordinasi, yang ketiga polsi, dan yang keempat adalah finansial. Finansial tetap menjadi hal yang titik krusil kita. Baik, Bapak Ibu, tadi pagi Bu Deputi juga sudah menyampaikan climate smart agriculture. Di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2019, pasal 13 itu sudah spesifik dicantumkan bahwa sistem budaya pertanian yang berkelanjutan itu harus mengadopsi apa yang disebut dengan pertanian konservasi. FAO punya pengalaman di NTT, di NTB, juga di Sulawesi Tengah, untuk mencoba selama 5 tahun menerapkan apa yang disebut dengan pertanian konservasi. Nah ini terjadi perubahan mindset, Bapak Ibu. Di mana yang biasanya adalah intensive input menjadi lebih wise, lebih bijaksana menggunakan input, dengan juga memperhatikan ketersediaan atau kesehatan lahan itu sendiri. Nah ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan bersama Kementan sebenarnya dengan BBSDLP ketika itu Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian untuk mencoba apakah pertanian konservasi itu jalan. Nah ketika tahun 2014 sampai 2018 kami melakukan pertanian konservasi, kemudian waktu itu Komisi 4 datang ke NTT, ke NTB untuk melihat bagaimana apakah pertanian konservasi berjalan. Ternyata memang berjalan. Dan itulah yang diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019. Jadi bagaimana sekarang kita mempromosikan pertanian konservasi yang hemat air berdasar kesehatan lahan dan juga melakukan integrated farming. Nah ini adalah yang kita harapkan atau pertanian yang terintegrasi di berbagai wilayah di Indonesia untuk menghadapi climate change ini. Tantangan utamanya Bapak Ibu adalah perubahan mindset. Ini adalah tantangan utamanya. Apapun kita, itu perubahan mindset. Karena misalnya nanti kalau urban farming misalnya, apakah kita juga sudah pertimbangkan bahwa orang yang berpindah ke sana itu juga aware terhadap urban farming. Siapa pelaku dari urban farming nanti sebenarnya? Apakah sistem penyuluhan kita juga sudah siap untuk melakukan urban farming ini? Jadi ini adalah salah satu pendekatan yang penting dan kami sangat sepakat. Tetapi bagaimana menerapkannya itu adalah perlu perubahan mindset. Saya lanjutkan Bapak Ibu, sustainable agriculture tadi sebenarnya konsepnya tentu saja tadi ada sustainable food and agriculture. Nah saya berbicara di sini, food ini tidak hanya masalah terestrial, tidak hanya masalah pertanian, tetapi juga menyangkut masalah blue food. Blue food ini menjadi sekarang perhatian dari Indonesia di akhir-akhir ini karena di situ ada blue agenda yang dikenalkan oleh Kemenko Marine Fest bersama dengan Bapak Nas yang dua hari lalu, tiga hari lalu, kalau tidak salah menyelenggarakan workshop untuk blue food ini. Nah, sustainable agriculture, karena nanti berubah agriculture yang kita maksud, FAO maksud, itu tidak hanya pertanian. Tetapi agriculture, kalau di sini, fisheries, marine, dan forestry. Kalau kita bicara sustainable agriculture. Oleh karena itu, bagaimana pertanian berkelanjutan ini yang termasuk perikanan dan lain sebagainya ini bisa menjawab tantangan untuk pertanian ke depan menghadapi, tadi yang saya sampaikan ada 5F crisis tadi. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita coba gambarkan bagaimana agriculture itu punya, ada yang sinergi, ada yang bersinergi, ada yang konflik. Nah, ini apa namanya perlu kita perhatikan, misalnya ketika kita bicara tentang hutan yang kita pakai menjadi apa namanya, menjadi apa, katakanlah dirubah menjadi usaha peternakan, maka ada proses deforestrasi. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pelihara dengan baik, kita temukan keseimbangannya, maka juga ada sinerginya. Jadi, setiap apa yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan, selalu ada trade-off. Ada sinergi, ada konflik. Nah, ini saya kira hubungannya tadi saya katakan, agriculture itu tidak hanya pertanian, tidak hanya tanaman pangan, tidak hanya peternakan, tetapi juga menyangkut masalah perikanan darat maupun perikanan yang dari kelautan. Nah, ini mari kita nanti perhatikan satu persatu, nanti mungkin dalam diskusi kita bisa bicarakan ini lebih jauh lagi tentang bagaimana di dalam setiap langkah kita, apapun mengenalkan teknologi, itu selalu terjadi trade-off. Ya, Bapak-Ibu. Nah, ini sustainable agriculture itu perlu dilengkapi oleh empat hal ini. Satu, kita perlu ada evidence dulu. Nah, dari evidence tadi yang kita lakukan, misalnya FHO sebagai lembaga internasional, kita tidak melakukan secara langsung, tetapi kita membawa pengalaman-pengalaman internasional ke lokal konteks. Sehingga kita bicara tentang evidence. Bagaimana kenyataan yang terjadi, bagaimana. Nah, ini setelah itu kita perlu dialog. Nah, setelah dialog kita perlu menyusun guideline, guidance, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bicara sekarang tentang practice. Jadi, apapun kita perlu memperhatikan sirkuler dari pertanian berkelanjutan. Ini sekali lagi pertanian, kalau kita bicara pertanian, mohon diinterpretasikan secara luas, Bapak-Ibu, tidak hanya pertanian pangan dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, bagaimana pertanian berkelanjutan ini akan memiliki dampak yang besar adalah tadi, adalah perlunya ada nutritious food atau pangan sehat, tetapi juga ada ekosistem. Tadi ada, apa namanya, better, for better, better production, better nutrition, better environment, dan better life. Kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, ini yang, apa namanya, kita promosikan di dalam pertanian berkelanjutan. Nah, ini saya ingin membawa beberapa lesson learn, ini adalah yang terakhir, Bapak-Ibu. Sekarang ini, dunia akan menghadapi water scarcity. Ya, jadi akan menghadapi kelangkaan air. Nah, sekarang bagaimana teknologi pertanian, inovasi pertanian, itu tidak lagi atau mencoba untuk melakukan upaya supaya pemanfaatan air itu demikian efisien, supaya, apa namanya, kita bisa menghadapi water scarcity ini. Jadi, salah satu yang terjadi di Maroko, Maroko itu adalah bagaimana national programnya itu mengkoneksikan secara efisien, efektif dengan water availability dengan pertanian. Nah, salah satunya tadi yang saya katakan dengan pertanian konservasi, itu pertanian yang hemat air, memperhatikan lahan, dan juga memperhatikan kesehatan dari tanaman maupun aspek lainnya. Harus dikombinasikan dengan berbagai farming system yang lain. Nah, ini pertama, Maroko. Mungkin tidak, Asia, kita tidak bawa Asia, tapi satu, China nanti yang saya bawa Asia. Kemudian, tentang Afganistan. Ini pentingnya, Bapak Ibu, peran perempuan di dalam pertanian jangan pernah diabehkan. Karena misalnya, kemarin saya berdiskusi dengan salah satu tim di Papua, bahwa Papua itu yang mengerjakan hampir semuanya adalah mama-mama yang ada di sana, atau perempuan yang ada di sana. Nah, disitulah ternyata bahwa perempuan di Afganistan itu juga mampu menghasilkan 90% dari produksi telur maupun daging yang ada di pedesaan Afganistan. Nah, Afganistan kita tahu sendiri daerah konflik yang juga memandang perempuan juga dengan nilai tersendiri, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Sekian, dan terima kasih banyak, yang telah menonton, sampai selesai. Semoga video ini, dapat menambah, wawasan bagi, para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Juaks Jangan lupa like, share dan subscribe.